Pemirsa kemarin Presiden Jokowi sudah menetapkan Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan memberhentikan sementara dua pimpinan KPK. Untuk mengetahui situasi terkini dari Istana Bogor, kita tersambung dengan reporter Adisti Larasati. Adisti, apa saja agenda Presiden Jokowi hari ini? Ya, Amanda Cinintha setelah kemarin Presiden Jokowi Dodo menentukan pernyataan sikapnya terkait dengan penyelesaian polemik antara KPK dan juga Polri. Hari ini Presiden Jokowi Dodo mengisi libur Hari Raya Imlek bersama keluarga di Wisma Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi Dodo terlihat berkeliling di kawasan Kebun Raya Bogor siang hari ini ditemani oleh ibu negara, yaitu Iryana Jokowi Dodo dan juga putrinya dan didampingi oleh pasukan pengamanan Presiden. Nantinya Presiden Jokowi Dodo ke depan akan lebih sering berkantor di Istana Bogor, Jawa Barat. Tentunya ada beberapa alasan yang menjadi alasan Presiden Jokowi Dodo lebih sering berkantor di Istana Bogor, Jawa Barat. Di antaranya adalah cuacanya yang sejuk dan juga ruangan yang dapat menampung lebih banyak tamu khususnya pada pertemuan yang dihadiri oleh Bupati, Wali Kota ataupun Gubernur setiap bulannya. Dan hingga saat ini memang Presiden Jokowi Dodo masih berada di dalam Istana Bogor, Jawa Barat. Demikian itu Amanda Cininta. Baik Adisti, apakah ada tokoh yang hadir ke Istana Bogor setelah keputusan Presiden Jokowi kemarin? Ya, Amanda Cininta setelah putusan Presiden Jokowi Dodo kemarin terkait dengan penyelesaian KPK antara Polri, menurut pantauan kami sejak pagi tadi hingga siang hari ini, belum terlihat adanya tamu yang mendatangi Istana Bogor, Jawa Barat untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi Dodo. Seperti yang diketahui, sebelumnya kemarin Presiden Jokowi Dodo telah mengusulkan nama baru calon Kapolri yaitu Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti menggantikan sebelumnya yaitu Komjen Polisi Budi Gunawan. Dan Presiden juga akan mengeluarkan ke pres pemberhentian dua nama pimpinan KPK yang tersangkut kasus dan menjadi tersangka serta menerbitkan perpu untuk menggantikan nama pimpinan KPK yaitu ada tiga nama pimpinan KPK yang diusulkan, diantaranya adalah Taufik Kurahman Ruki, Saudara Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, dan juga Saudara Johan Budi. Demikian itu Amanda Cininta. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan terus pantau perkembangan aktivitas Presiden Jokowi Dodo hari ini langsung dari Istana Bogor. Demikian laporan Adisi Lara Sati dan Jurukamera Zulfan dan Yanuar.